Intro Halo guys, balik lagi bersama gue di game Superliminal Dan sekarang kita udah nyampe di chapter 9 Dimana kemarin itu kita mempelajari Ya lebih karena mempelajari sih sebenernya dibandingkan main puzzle ya Tentang perspektif hitam dan putih Dimana kita kadang-kadang ngeliat sesuatu yang kita kira ada Tapi ternyata gak ada Ataupun sesuatu yang kita kira gak ada Tapi sebenernya ada That's cool, itu sebenernya bikin pelajaran baru sih Dan buat kalian yang pengen belajar jadi artis gambar Gue saranin banget kalian liat video yang sebelumnya Dan ya guys, kita masuk ke chapter berikutnya Kemarin itu kita tertidur dengan kondisi kita melihat alarm super gede Bertuliskan 8 AM Dan sekarang kita bangun dengan ngeliat 8 AM ini Kayaknya gue gak ngerti maksudnya apa Iya guys, gue mau nyetin dulu buat kalian yang belum like dan share Like dan share Dan ya, jangan lupa buat subscribe Jadi kalian dapet notifikasi ketika gue upload video Bukan kalian upload video, sorry Ya, kita masuk aja ke gamenya langsung Kita matiin dulu alarmnya karena ini berisik dan kenapa gelap Ini bukan ruangan yang kemarin kita lewatin di hitam putih itu ya Kenapa di perspektif hitam putih itu Apakah kita mesti ngulang lagi dari awal? Ya, sebenernya kita mesti masuk kelas ini ya Nama saya Dr. Glenn Pierce Dan saat ini, kalian mungkin merasakan bahwa Semua ini terjadi dengan cara yang seharusnya Loh? Cara yang seharusnya Semua orang yang datang ke institut melakukannya karena mereka merasakan Bahwa mereka tidak lagi dikontrol oleh sesuatu yang penting bagi mereka Mereka tidak lagi dikontrol oleh sesuatu yang penting bagi mereka Mereka merasakan bahwa mereka tidak dikontrol oleh sesuatu yang penting Tapi, seharusnya tidak Masalahnya bukan bahwa masalah yang kita terhadap tidak bisa dikontrol oleh Masalahnya adalah bahwa kita menjadi sangat mematihkan keuntungan Tapi, kita takut melihat masalah kita dari perspektif yang tidak Jadi, kita melakukan perkara yang sama sekali lagi dan sekali lagi Dan kemudian, kita menemukan keuntungan yang kita mencari Terlalu takut melihat dari perspektif yang berbeda Kita terlalu takut salah Sampai kita Ya, membutuhkan terapi ini gitu loh Maksudnya tuh gitu Kamu akan selalu punya keberatan dalam hidup Tapi sekarang kamu melihat hal-hal secara berbeda Kamu berpikir di luar kursi Dan kamu mengalahkan mereka Kamu berpikir di luar kotak Dan melewati Ya, kita melewati jalur ini meskipun kita dibilang kita gak boleh lewat sini Dan kita, kita secara gak langsung tuh Dia menyatakan bahwa kita tuh berpikir di luar box gitu loh Berpikir di luar batasan berpikir Berpikir orang pada umumnya gitu loh Kita melihat dari perspektif yang berbeda gitu Apakah ini bakalan jadi Jalan keluarnya? Gue gak tau ya guys Tapi ya Game ini keren banget guys Gak Ya, dia akan menjadi nyata Tergantung kepercayaan kalian Wake up Wake up Ya guys, gue bakalan sangat-sangat rekomendasiin game ini Ini keren banget Jadi udah end gitu doang Udah end gitu doang What? Chapter 9 cuma end gitu doang What? Oke lah guys Gue gak tau apa yang bakal terjadi di Di, ya Di, di end of Di end of Apa sih? Director role atau screen role ini ya Tapi gue mau review juga gamenya sebelum Ya, dari pandangan gak ada konten gitu kan Kita review aja gamenya Oke, jadi game ini tuh sebenernya kita mau melihat Hal-hal berbeda dari perspektif lain Dan ini sebenernya salah-salah bagus sih Buat kita belajar lebih ke arah filosofinya Gue jarang banget ngeliatin game yang punya filosofi tertentu ya Kayak misalnya kita Kayak misalnya ini Di, ya Game spesifik ini Game ini mengajarkan kita buat ngelihat Dari sudut pandai yang lain-lain Ketika kita merasa mungkin Ini gak bisa dilakuin Ya, kita lihat dari sudut pandai yang lain-lain Apakah bisa kita lakukan dengan cara yang berbeda Ataupun kita harus Gimanain gitu ya Kita gak tau lah Intinya tuh Dia mengatakan kalau sandainya Apapun yang kelihatan mustahil Belum tentu mustahil Tapi kalian harus melihat dari sudut pandai yang berbeda Itu sebenernya kayak salah satu Apa ya Salah satu Filosofi Chinese Gue gak tau siapa yang ngomongin itu Mungkin kalian bisa komen di bawah Jangan lupa buat komen kalau sandainya kalian ada yang tau ya Dan ya guys Secara gameplay Game ini keren banget Gameplaynya keren banget Konsepnya menarik banget Dan gue belum pernah ngeliat yang kayak gini sebelumnya Dan gue berharap banget sama developer Supaya mereka tetap bikin game kayak gini lagi Gue bakalan support banget mereka That's cool Gue harap developer-developer Indonesia Ataupun Yang bikin game Ataupun lagi nyari inspirasi game Kalian bisa lihat dari ini Bikin sesuatu yang lebih keren lagi And ya That's all Secara grafik Juga keren Colorful Nice Apa ya Dapet gitu loh Semua sensasinya dapet Dan ya That's very cool Developer ini adalah Pillow Castle Seperti yang kita lihat disini Dan Ya guys That's very cool Pillow Castle You did a great job I love you Thanks for dreaming Thanks for creating the game I love you Ya Gue Sekarang kita udah Selesai screen roll Apakah masih ada Yang lain lagi Karena kalau enggak Ini kontennya jadi Cuma konten review game Gak apa-apa sih Sebenarnya konten review game Karena gue juga jarang-jarang Nge-review game Di ending ya Karena Kebetulan ada screen rollnya Dan kita cuma Rekaman 7 menit doang Thanks for dreaming Apa yang bisa gue lakukan disini Gue udah klik sesuatu Apakah dia bakal muncul Oh enggak Jadi kita cuma sampai Di superliminal doang Ya guys Jadi video kali ini Lebih karena Filosofinya doang Ya Bukan Sesuatu yang Bisa kalian anggap Sebagai puzzle Or anything Jadi gue bakal Saat-saat rekomendasiin game ini Buat kalian yang Istilahnya lagi Butuh Hiburan Butuh hiburan Dalam arti Ya Melepaskan diri sejenak Dari pekerjaan Pengen game santai Yang enggak terlalu cepat Enggak terlalu Lambat juga Yang Bisa Memicotek kalian Buat lebih bekerja Secara santai ya Anyway guys Kalau kalian suka Sama game ini Jangan lupa buat Cek juga game-game Yang udah gue mainin Yaitu di deskripsi Karena gue naruh playlist Dari semua game Yang udah gue mainin Di deskripsi Jadi jangan lupa buat Dicek Jangan lupa juga Buat cek semua Endscreen Atau apapun Subscribe Like Share Karena itu bakal Membantu banget Buat channel gue Untuk berkembang selanjutnya Anyway Meet you again In a new game Thanks for watching Happy gaming And Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax